Intro Ya, pasar saham Wall Street di Amerika Serikat bergerak mix pada perdagangan akhir pekan lalu dan hal ini seiring dengan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang mengakhiri aturan pelonggaran modal bank. Indeks Nasdaq terdorong oleh saham Facebook, sementara indeks S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average melemah. Ya, jatuhnya Dow Jones setelah keputusan Federal Reserve untuk tidak memperpanjang jeda modal era pandemi bagi bank dan ini memicu kenaikan imbal hasil obligasi dan juga aksi jual saham keuangan. Imbal hasil obligasi mengalami kenaikan dari posisi terendahnya setelah pengumuman tersebut kekisaran 1,73% dan ini mendekati level tertinggi lebih dalam satu tahun terakhir. Dow turun ditekan oleh saham Visa dan JP Morgan, sementara indeks Nasdaq komposit kita lihat naik karena investor membeli saham berbasis teknologi yang telah mengalami koreksi. Facebook naik 4%, sementara Amazon dan Netflix masing-masing naik sekitar 1,5%. Ya, saham FedEx melonjak 6% pada perdagangan Jumat lalu setelah top line emiten tersebut diproyeksikan mencatat kinerja yang melampaui ekspektasi para analis. Saham Nike melorot 4% setelah pendapatan di kuartal 3 yang lebih lemah dari perkiraan. Saham Visa terkoreksi melemah 6,2% seusai munculnya kabar bahwa Kementerian Kehakiman Amerika Serikat telah membuka penyidikan terhadap bisnis kartu debit dan kemungkinan praktik anti-persaingan. Ya, kita beralih ke pergerakan dari Bursa Amerika Serikat bagaimana dengan Wall Street. Pada penutupan akhir pekan lalu, jauh turun 0,71% menjadi 32.627, kemudian S&P 500. Melemah tipis 0,1% 3.913, sementara Nasdaq Composite naik 0,8% di level 13.215. Terima kasih telah menonton!